Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi guys di channel Otomotiv Borneo Nah guys pada kesempatan kali ini Saya mau review lagi ya guys Salah satu mobil dagangan Yang kebeneran hari ini sudah ready Dan siap di review guys Nah mobilnya ini langka sekali ya guys Barangkali nanti ada teman-teman Yang butuh mobil double cabin Yang khusus pemakaian kota-kota Mobil ini cocok sekali guys Mobil ini saya jelaskan Mobilnya Ford Ranger tahun 2010 ya guys Tipenya XLT 4x2 mesinnya common rail guys Mesinnya common rail 2500cc Sama dengan mesin Ford Everest yang sudah Common rail guys Oke seperti apa kondisinya Langsung aja kita lihat kondisinya Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! oke guys mobilnya udah ada di depan kita ya seperti biasa kita lihat dulu sekeliling bodinya untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe-nya ya jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi ketika saya upload video-video terbaru ya oke guys ini dari sisi tampak kanan belakang ini dari sisi belakangnya kita geser lagi ya guys ke kiri belakang untuk teman-teman yang sekiranya minat dengan mobil 4x4 bisa langsung WA saya di nomor 0821 5723 3664 oke guys kita geser lagi bagian kiri depannya ya mobilnya ganteng sekali ya guys oke langsung aja saya jelaskan ya mobil ini basicnya Ford Ranger XLT tahun 2010 4x2 ya guys ini 4x2 mesinnya 2500 cc tdci mobilnya bukan bekas tambang jelas bukan bekas tambang ya guys karena 4x2 dan warnanya juga hitam untuk keseluruhan bodinya mobil ini udah pernah dicat ulang ya guys cuman keseluruhan masih kaleng kita lihat dari headlampnya juga masih bersih wheel-wheelnya juga masih utuh ya headlamp kiri masih bersih juga foglampnya juga masih sangat bersih ini fungsi semua ya guys foglamp-foglamp fungsi ya kita geser lagi ke bagian kolong untuk kolong depannya juga masih original seperti itu itu nomor rangkanya terlihat sangat jelas ya bodi-bodinya masih lumayan ori over sepiannya krum ya ciri khas XLT ini kaca depannya juga masih utuh mood boardnya juga masih lengkap semua inner fender ada udah kita kasih talang air juga ya handle pintu semua krum ciri khas tipe XLT ini bodinya kita lihat bagian kolong kolongnya seperti ini ya guys karena memang mobil ini gak disasis tapi ini cuman kotoran aja guys tuh kalau dipersihkan bisa hilang kok bukan karat ya ini ya ini kotoran aja relak XLT ini udah ada stiker high rider nya juga bagian kiri stoplampnya masih lumayan bagus terus sorry sebelah kanan sudah dilengkapi ini ciri khas XLT TDC ya emblem Ford handle pintu bagasi warna krum udah ada stiker kotoran jernya juga lihat bagian kolongnya seperti ini ya guys dan serapnya masih gantung stoplamp sebelah kiri juga masih bagus ini penampakannya lagi sebelah kiri bed liner nya juga masih lumayan bagus lah ya lengkap dengan kancingan pengikatnya semua ada semua 4 biji ini bagian kolongnya sebelah kiri ya belakang bodo nya masih lumayan kaleng nih guys spion kiri juga masih oke oke mungkin kita lihat bagian interiornya ya nah untuk interiornya seperti ini board trim nya kelebihannya mobil ini lagi airbag nya itu 4 titik guys di jok depan kanan kiri dashboard penumpang dan disetir ya joknya kain masih sangat bagus gak ada robek ini tuasnya cuma 1 ya karena 4x2 konsul box door trim nya juga masih mulus kita lihat lagi bagian interior belakang joknya ini karpet original nya juga masih ada joknya utuh ya gak ada robek robek oke mungkin kita langsung lihat ke bagian interior sisi driver ya guys nah seperti ini ini airbag nya juga ya jok ini ada tangan nya nih setir nya airbag cover setir power window nah kelebihannya lagi cover sepian yang bagian dalam ini udah lengkap dengan twitter ya guys dan fungsi ya oke odometer 144.000 coba kita hidupin mesin nya ya guys bismillahirrahmanirrahim enak sekali ya guys tateran nya ya DCI AC sangat dingin nah minus nya nih guys kisi AC sering banget ya kalau Votranger 2011 kebawah ini kisi AC nya sering patah kelebihannya mesin TDC ini guys gas-gasan nya spontan kita coba audionya normal ya guys saya bantu pak sampai tuntas check in kita bantu check in nah ini ada stand-in nya kebenaran pajaknya jangan khawatir untuk bersaing dengan yang jangan lukas pajaknya hidup November 2002 ya eh 2022 sorry hidup sampai bulan November 2002 pajaknya per tahun 4 jutaan ya ini gear nya juga gear nya udah model seperti ATM gini ya oke AC dingin mesin normal gak ada indikator nyala-nyala ya ini ada kabel aux juga buat dengerin musik konsul box oke mungkin langsung aja kita lihat bagian ruang mesinnya ya guys oke guys kita udah buka bagian ruang mesinnya ya seperti biasa sebelum kita nyalakan mesinnya kita lihat dulu ruang mesinnya secara detail untuk mesin minusnya gak ada cover engine nya kayak biasa disini tuh ada tulisannya TDCI ya cover engine yang warna hitam untuk tulang-tulangan mesin utuh ya ini tulang-tulangan di bawah block filter juga utuh tulang atas masih ada semua nut-nut nya ini ya mesin kering guys oke langsung aja kita coba hidupin mesinnya ya bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati oke itu tadi kondisi mesinnya kita udah lihat sama-sama dengarkan suara mesinnya masih halus gak ada bocor-bocor bagian turbonya juga kering ya seperti itu oke kita lanjut ke bagian harga ya guys seperti biasa oke guys tadi tuh udah kita review ya singkat aja kita reviewnya yang penting kita jelaskan minus-minusnya untuk teman-temanku yang minat dengan mobil ini mobil Ford Ranger XLT tahun 2010 ya guys 4x2 mestinya TDCi 2500cc saya buka harga 105 juta ya guys bisa nego-nego sedikit lah pajaknya hidup surat lengkap atas nama perusahaan ya untuk teman-temanku yang minat dengan mobil ini saya buka harga 105 juta bisa nego untuk teman-temanku yang minat bisa langsung WA di nomor saya 0821 5723 3664 yang mau datang juga monggo posisi saya di balik papan perumahan pelangi metro ya guys oke sekian review singkat ini dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati